Hai teman-teman, aku Haruka. Nah, Cooking With kali ini aku bakal masak bareng sama salah satu chef. Chefnya sekarang di mana ya? Katanya udah sampe. Halo Haruka. Hai. Hai. Halo entusias. Nih, baru daten nih. Iya, nih. Sorry aku agak telat. Nih, aku baru belanja ini buat masakan hari ini. Aku dengar ke Haruka mau makan makanan yang gampang buatnya. Dan cepat kan. Dan yang pasti harus enak. Dan juga murah. Yuk langsung masak yuk. Let's go. Oke, jadi gini ya Haruka. Hari ini kita akan masak makanan spesial. Oke. Kas daerah. Jawa Timur. Jawa Timur. Spesial banget karena ini makanan namanya tahu telur umami. Oke, jadi disini kita udah ada tahunya. Tahunya. Tahunya harus dipotong sekitar kotak-kotak dadu kayak begini. Terus selanjutnya kita harus panasin minyak ini. Sekarang minyak sudah panas nih. Iya. Ya kan? Kita langsung goreng aja. Seru kan? Oke, jadi Haruka ini kan makanan Jawa Timur. Oke. Tahu telur umami. Haruka pernah nggak ke Jawa Timur? Pernah dong. Oh ya? Iya, Surabaya. Oke, waktu ke Surabaya. Makan favorit Haruka apa? Makan favorit aku di Surabaya. Ya pastinya tahu telur juga dong. Oh, tahu telur juga nih? Iya, karena di Jepan juga nggak pernah aku makan kayak gini. Dan apalagi kan ini tahu telur umami. Oh, kalau misalnya di Jepang itu agak namanya agadashi tofu kan ya? Bener nggak sih? Ada, aku sih ya lebih suka rasanya yang rasa Indonesia banget gitu. Umami kan ya? Iya, umaminya kayak Indonesia banget gitu loh. Nah, kita lihat dulu. Kita mau tahunya sampai kayak gini. Tahunya kayak tadi kan banyak. Sekarang jadi sedikit kan? Iya. Ya, karena dia moisture, air dari tahunya keluar. Makanya jadi kecil-kecil. Oke, sekarang kita tiriskan ya. Sekarang kita akan buat adonan tahu telurnya. Oke. Yang kita perluin, very simple. Yang kita perluin 6 biji telur. Oke. Oke, 6 biji telur. Yes. 6 biji telur. Dan kita akan masukkan garam dan merica. Oke. Oke. Eh, gue lupa apa ya? Aku lupa sesuatu nih. Aku tahu. Apa? Ajinomoto. Oh iya, Ajinomoto. Ya ampun. Nah, Ajinomoto itu terbuat dari bahan alami. Cukup sedikit Ajinomoto dapat memberikan kelejatan umami di setiap masakan. Sekarang kita sudah tambahkan Ajinomotonya. Ya. Kita tinggal aduk telurnya. Ini tahu yang barusan kita goreng. Sekarang kita masukkan ke dalam sini. Oke, sekarang kita aduk lagi. Oke, kita aduk hingga rata saja. Sekarang kita nungguin sampai wajannya panas dulu baru kita masukkan minyaknya. Oke. Kebanyakan ya di rumah kita masukkan minyak dulu, wajannya masih dingin. Iya. Apa yang terjadi, minyaknya gosong. Oke, sekarang kita tunggu sampai wajannya panas baru kita masukkan minyaknya. Tapi baunya udah enak ya. Walaupun makanan ini sangat simpel. Oke, tapi dia penuh dengan kandungan protein yang sangat banyak. Protein. Protein itu dari tahu sama telur. Tahu telur sudah matang. Iya. Dan aku akan kasih tip bagaimana cara kita balikin telurnya tanpa gagal. Pertama, kita matikan dulu apinya. Iya, matikan apinya. Oke, terus kita cari piring yang lebih besar diameternya sama panas. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, kita taruh sini. Hati-hati panas. Satu, dua, tiga. Oh my God. Sudah. Wow. Kita bisa lihat sini. Jadi. Laksudnya, kan? Yeay, jadi kan? Gampang, kan? Langsung jadi. Tanpa gagal, tanpa ceretan. Oke, langsung bersih. Oke, sekarang kita tinggal buat satu hal yang paling penting. Sekali lagi. Apa? Bumbunya. Saosnya. Saos kacangnya. Oke. Oke, sekarang Haruki kita akan buat saus kacangnya. Pertama, kita akan masukin ini, kecap manis. Oke. Kecap manis kita masukin. Semua punya kecap manis. Terus kita masukin cabai. Nah, ini bawang putih yang kita udah goreng. Oke. Harus matang. Kalau misalnya nggak matang, dia akan rasa pedas dan baunya kurang enak. Nah, ini dia yang spesial. Ini namanya petis. Petis. Terbuat dari udang. Kita akan aduk ini hingga rata. Sampai tidak ada gumpalan. Oke. Bener-bener sampai halus. Oke. Jadi bumbu kacang itu yang tidak halus di bumbu itu cuma kacangnya. Nah, bisa lihat di sini petisnya udah mulai hancur. Iya. Udah mulai larut. Ini artinya sudah cukup diaduk. Next, kita akan masukin kacangnya. Sekarang kita aduk aja, nggak rata. Yuk, kita langsung plating aja gimana. Oke. Ya, so kita bisa cepat makan, kan? Iya. Ya, asik. Oke. Oke. Oke, Ruka. Itu kita makan aduk-aduk. Oke. Ini dia, tahu teror umami. Harus bareng sama timur, toge. And this. Nah, ini nih. Aku ingat waktian dulu makan di Surabaya. Oh, iya? Pengen balik ke sana deh. Wow, iya, iya. Memang Surabaya ini terkenal banget. Terkenal banget ya? Banget. Terus rasanya juga kayak ada rasa udhannya juga. Ada saus kacening. Persis banget. Jadi aku ingat banget. Nah, Endesia. Sekarang ini resepnya gampang banget. Langsung aja bisa kalian coba. Yuk, share juga resep. Serta cerita umami kamu. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kita tunggu ya. Bye. Bye.